Intro Terima kasih Sinarmas World Academy dan TEDxYouth Oke, ini kedua kalinya saya bicara di TED dan saya dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa ya Saya kedua kalinya bicara di TEDx untuk sharing tentang perjalanan saya sebagai photographer Saat ini yang saya akan bagi disini dengan tema atau titlenya adalah Embracing the Journey Mengapa saya sampaikan atau saya pilih topik ini? Karena seperti tadi yang Pak Yusuf Wanan disampaikan saat ini Generasi milenial dan sebagainya dan sebagainya Dengan ujung-ujungnya biasanya kita dikaitkan dengan kata-kata instan Generasi instan dan sebagainya Saya tidak masalah mendengar disebutan generasi instan selama memang Menterjemahkan kata-kata instan itu tidak terlalu menuding Jadi dalam kata instan itu sendiri pun berarti juga ada proses Nah bagaimana kita bisa menghargai dan kita menyadari proses-proses yang harus dilalui Yang saat ini proses itu sudah makin dipersingkat Dulu kita sekolah formal dan sebagainya Sekarang banyak sekali sekolah online Baik kita mulai Permulaan saya bekerja sebagai photographer Saya di bulan Oktober tahun 1987 Beberapa bulan setelah saya lulus SMA Karena saya tidak masuk Tidak diterima di sekolah yang saya tuju Saya ambil IPA IPS Waktu itu si penmaru Tiga mata pelajaran IPA Tiga mata pelajaran IPS Tapi walaupun dari lima mata pelajaran saya Perfect score tidak ada salah Hanya ada salah satu di matematika Dan cuma satu nomor yang salah Ternyata saya tidak bisa masuk di kedokteran UI Atau hubungan internasional UI Atau hubungan internasional Universitas Gajah Mada Setelah saya lapor ke orang tua saya Ayah saya saat saya hubungi Beliau tidak menjawab apapun Dan disitu saya tahu persis Ayah saya kalau tidak ada respons apapun Beliau sudah marah yang furious Berlanjut saya akan sampaikan kepada beliau Bahwa oke I'll see what I can do I will get back to you as soon as I can pop Singkat cerita saya jalan pulang Lihat pengumuman tidak ada nama Minggu depannya saya coba Untuk ke sebuah bank di jalan Sudirman Mengenutup rekening waktu itu masih ada Tabanas Saya pergunakan uang itu untuk membeli kamera bekas Dan saya pergi ke Bali Satu bulan saya di Bali Lulus SMA Tidak berita apapun ke orang tua Lalu pada saat saya kembali Saya yakin bahwa saya bisa mencari nafkah sebagai fotografer Dimulai di tahun 98 Eh 1988 Saya memilih field spesialisasi sebagai fotografer fashion dan modeling Di waktu itu orang tua saya tidak setuju Apabila saya bekerja sebagai fotografer Tapi dengan berkarya terus Salah satunya bisa kita lihat disini Itu mulai orang tua saya melirik bahwa Oh ya ternyata dia bisa Walaupun memang jauh dari Frame of mindnya di keluarga kami Di tahun 89 Setelah setahunan saya bekerja Dua tahun saya bekerja sebagai professional photographer Saya mempunyai ide Atau keinginan atau impian untuk bisa keliling Indonesia Saat itu dari tabungan yang saya punya Saya hanya bisa membeli 200 ribu roll slides Lalu biaya perjalanan dari Jakarta sampai ke Banda Aceh Ke Pulau W Lalu online saya jalan menyusuri Sumatera sampai ke Jawa Ke Bali atau kalau bukan Bali saya ke Kalimantan Tapi hanya setengah pulau Selesai itu saya tidak ada uang untuk bisa mencuci slide saya Untuk develop film Saya mulai berpikir cari akal bagaimana caranya Untuk bisa Mewujudkan impian saya itu Yang terlintas di kepala saya saat itu adalah Departemen Pekerjaan Umum Kenapa? Karena Departemen Pekerjaan Umum mempunyai proyek di seluruh Indonesia Setelah saya pertimbangkan lebih jauh Kok garing sekali Kalau misalnya saya motet proyek-proyek Instalasi pembongkaran jalan Saya ingin motet yang indah-indah Yang cantik-cantik Dan saya ingin menelusuri alam Dan saudara-saudara saya orang Indonesia Terlintas kemudian Saya lagi lihat koran Waktu itu saya lihat ada Direkturat Jenderal Pariwisata Ada iklan tentang sebuah kegiatan Langsung disitu saya bilang Ah ini yang cocok Zaman dulu adanya buku kuning Halaman kuning Yellow pages buku telepon Saya cari alamat Direkturat Jenderal Pariwisata Di Jalan Kramat Raya 102 110-102 Hari Senin Di Minggu ke-2 Tahun 1990 Jam 10 pagi Saya injak kaki saya Di tangga gedung Direkturat Jenderal Pariwisata Saya membawa surat perkenalan Dan surat penawaran kerjasama Serta beberapa tier sheet portfolio Portfolio zaman dulu itu Ditarus print Hard copy Zaman sekarang kita tinggal bawa laptop Atau kita kirim pdf Melalui email Setelah saya serahkan Saya tanya kepada resepsionist Kapan saya bisa menerima berita Tunggu saja dek Baik Saya tunggu Sampai hari Jumat Tidak ada kabar Hari Senin besoknya Minggu depannya Saya datang lagi ke sana Tepat jam 10 lagi Itu terus berlanjut Teman-teman Bapak-bapak Ibu-ibu Sampai Di Minggu ketiga Bulan Januari Minggu ketiga Hari Senin Di bulan Januari Tahun 1992 Setiap Minggu Hari Senin Selama 49 kali Saya datang ke Direkturat Jenderal Parwisata Blessing in disguise Maaf Maaf Karena Saat saya sedang mengantri Di resepsionist Saya mendengar ada suara lift bunyi Belnya lift bunyi Lalu keluarlah Almarhum Bapak Yub Afe dari lift itu Beliau berjalan ke arah ruang tamu Ke lobby Saat saya menengok ke beliau Beliau sedang melihat ke saya Lalu beliau menyapa saya dengan kata-kata Hei bung Apa kabar Terharu saya waktu itu Wah saya di Sapa Singkat cerita saya jelaskan Beliau bertanya Lalu saya jelaskan beberapa hal Mengapa saya di sana Beliau mempersilahkan saya untuk duduk Di salah satu kursi Betawi Di lobby Dijen Parwisata itu Lalu beliau minta surat saya Beliau tanya sudah berapa kali Nanti kok tahu tempat ini dan sebagainya Saya jelaskan bahwa ini 49 kali saya ke sini Beliau cuma lihat saya dari atas ke bawah Lalu ketawa sendiri Geleng-geleng Saat beliau melihat surat yang saya berikan Beliau mengangguk-angguk Lalu tanya portfolio saya Yang berupa tirsit saya berikan Dan tidak lama kemudian Beliau sampaikan bahwa I want you to make photos Dijen Parwisata Dream come true Saya bilang Sebulan kemudian Saya sudah di Bali Mengerjakan pekerjaan pertama Dari Direkturat Jenda Parwisata Saya berkeliling Indonesia Cita-cita itu bisa terwujud Dan saya lakukan yang terbaik Tapi sebelum saya jalan Ke daerah manapun saya ditunjuk Atau diutus Saya selalu membuat PR Bahwa Untuk persiapan saya ke daerah tujuan Saya harus tahu Saya harus kenal Jadi saya baca Saya ke perpustakaan nasional Arsip nasional Dan juga beberapa perpustakaan Dari kedutaan besar negara-negara sahabat Indonesia Ini adalah salah satu foto yang saya hasilkan di tahun 1994 Sebetulnya Di kota Bogor Saat ini Lokasi ini sudah berubah Ini Pasar Ramayana Di pojokan Setelah Gereja Zebaut Ke kiri itu Museum Zoologi Di sebelah kanan itu Ada Di pojokan itu ada Pasar Ramayana Sentra Sayur-mayur untuk seluruh Jawa Barat Ini juga saya hasilkan di pasar itu Dan saya senang berdialuh dengan mereka Sebelum saya memotret Saya bisa minta izin Atau kalau tidak Sebelum saya memotret Saya minta Sesudah saya memotret Saya minta izin Dan saya ngobrol dengan mereka Ini juga alam dari Indonesia Yang cantik sekali Di Nusa Tenggara Barat Salah satu kepulauan di utaranya Pulau Sumbawa Dan saya berkeliling Island Hopping Dengan perahu itu Ditemani dua atau tiga Nelayan di sana Ini juga salah satu tempat Yang saya juga sangat senang Ini di Danau Singkarak Sumatera Barat Saya mempelajari bagaimana Teman-teman di Sumatera Barat Ini budayanya dan sebagainya Sehingga saya juga pada saat disana Saya bisa memotret Dengan pendekatan yang berbeda Selama saya berjalan Pak Yob Afe Almarhum itu sudah banyak Mempublis atau membuat buku Saya punya cita-cita Untuk bisa Menerbitkan buku Atau karya saya masuk di dalam buku Lalu di tahun 1994 itu Sebelum diadakan Konferensi APEC Beliau bertanya pada saat kami berkumpul Apa kira-kira yang bisa kita buat Untuk APEC Konferensi APEC ini Apa Dani Saya usul Kenapa tidak kita buat buku Pak Tentang apa Tentang kota Bogor Kenapa Bogor Karena summit meetingnya di Bogor Lalu buku itu tentang Bogor apa Yang mau kamu sampaikan Saya kembali bertanya kepada beliau Dan teman-temannya Apabila saya katakan kota Bogor Kira-kira apa yang akan muncul di kepala kita Masing-masing menjawab Kelopak Yob Almarhum Pasti menjawab Istana Bogor Lalu ada yang menjawab Botanical Garden di Bogor Lalu ada yang menjawab Museum Zoologi Asinan Seribu Angkot Dan sebagainya Di situ saya bilang Pak mari kita bagi buku ini Menjadi tiga chapter Satu The Presidential Palace Kedua Botanical Garden And The City Hopefully Buku ini bisa membantu Para anggota delegasi Negara-anggota APEC ini Untuk mengenal Indonesia Melalui kota Bogor Terwujud Ini adalah buku pertama Yang membuat Memuat Karya-karya saya Lalu yang disebelahnya Di tahun 95 Kunjungan yang mulia Ratu Beatrix ke Indonesia Pak Yob juga akhirnya Membuat buku dengan format yang sama Yang berisi Beberapa provinsi Yang dikunjungi oleh Ratu Beatrix saat itu Di kedua buku ini Saya dipercaya sebagai Koordinator Fotografi Di tahun yang sama Indonesia merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka Pak Yob juga Saya support dengan Ratusan slide Yang saya berikan Untuk Indonesia Untuk bisa dimasukkan Dipergunakan di buku ini Perjalanan ini Sangat bermakna Untuk saya Karena akhirnya Saya bisa keliling Dan saya bisa Berterima kasih kepada Indonesia Karena Indonesia ini Dasyat sekali Di tahun 92 Kembali saya ke tahun 92 Setelah di bulan Desember Setelah berapa bulan Saya keliling Indonesia Ke beberapa provinsi Pak Yob suatu hari Mengundang kami makan malam Lalu setelah lewat jam 12 Duduk-duduk di sebuah ruangan Beliau di jalan Denpasar Mungkin Pak Yusuf juga tahu Itu beliau bertanya ke saya Bahwa Setelah kamu sekian lama Berjalan untuk Indonesia Modret Indonesia Beberapa provinsi Apa yang kamu ingin Lakukan lagi Dan kamu punya ide apa Lalu saya bilang Pak sebetulnya ada Tapi saya harus tuliskan itu Oke Now at the moment Is 2 AM in the morning Why don't you come back 5.30 in the morning And give me that writing Oke Saya segera kembali ke rumah Lalu saya susun Empat Kertas milimeter Blok Ukuran A3 Saya susun empat Bersusun gitu Saya gabung Lalu Saat ini kita sudah tahu Ada apps mind map Saat itu belum ya Jadi saya bikin bubble 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 Yang saya sebut program itu Live in a sight Saya ingin sekali merekam Mungkin tidak hanya saya Tapi bekerjasama dengan fotografer lain Dengan penulis Peneliti Pengusaha Dan semua komponen Untuk merekam semua komponen juga Yang ada di setiap pelosok Indonesia Saat saya sampaikan Saya 5.30 Saya kembali ke tempat beliau Di jalan Denpasar Lalu kita bicara Saya ikut di mobil beliau Kita berangkat ke jalan Kebun Siri Kementerian Pariwisata Pariwisata Posen Telekomunikasi Saat itu di Kebun Siri Itu beliau lihat Lalu beliau tanya Outputnya apa ini Hanya untuk publish buku Iya Tapi kalau bisa Pak Modern Encyklopedi Dan setiap 2 tahun Kalau bisa kita buat Singkat cerita Tahun 98 Setelah dikembangkan Dengan demikian hebat Beliau dan teman-teman Dan pasti juga Pak Yusuf Dan beberapa teman-teman disini Dari Sinarmas juga Bapak Eka Wijaya Waktu itu juga hadir Di lantai 26 Grand Hyatt Pada saat Pak Yusuf mengumpulkan Semua stakeholder Di dunia post telekomunikasi Dan pariwisata Yang mendukung Indonesian Heritage ini Publish di Hotret Shangri-La Tahun 2008 Berbunga hati Di tahun 2006 Saya hidupkan kembali Program Lias ini Tapi Mengerucut ke Bidang Performing Arts Tarian-tarian sakral Tradisional dari Indonesia Dimana dia hanya akan ditarikan Pada saat acara-acara penting Mengapa Dari perjalanan yang saya pernah lakukan Saya perhatikan Dan saya mempunyai catatan Kalau memang ada acara penting Tarian-tarian ini akan ditarikan Dengan kostum yang terbaik Dengan tata upacara khusus Makanan dan sebagainya Festive yang prime Dengan saya fokus kepada Tarian tradisional Saya bisa mendapatkan 4-5 subjek Tentang budaya Indonesia Itu yang saya lakukan Di tahun 2006 juga Majalah Deyak Debut Akhirnya memakai Banyak sekali gambar dari saya Deyak Debut ini adalah Majalah Lifestyles dari Bali Di salah satu edisinya Saya diulas Untuk berbagi juga Memberikan semangat kepada teman-teman Dan ini adalah salah satu contoh Dari foto baris tunggal Tarian baris tunggal Setelah saya mempelajari Apa itu tari baris Dan akhirnya tari baris tunggal Pendekatan saya kepada Pemotretan berbeda Demikian juga untuk editingnya Dan ini adalah tari sanghyang Jaran sanghyang Tari api Juga dari Bali Masih Bali Kenapa? Karena memang sampai saat ini Bali adalah salah satu provinsi Di Indonesia yang masih Memegang teguh Adat Budaya Tapi dengan toleransi Yang sedemikian besar Tahun 2015 Saya sempat berjalan ke Wamena kembali Jadi tadi pada saat Ibu Nila Muluk Menyampaikan tentang Papua Itu sangat familiar di saya Dari soal pautnya Pendidikan anak usia dini MCK Kesehatan sanitasi Dan sebagainya Tapi di perjalanan ini Saya mendapatkan Pengalaman Yang sangat berharga lagi Celsius di bulan September Mereka berpakaian tradisional Seperti ini Sedangkan saya memakai Jazz hujan Di dalam jazz hujan Saya juga memakai Long sleeve t-shirt Terlengan panjang Karena dingin Ini beberapa gambar Dari perjalanan Perjalanan Yang saya lakukan saat itu Di atas sungai baliem Di atas bukit Di lembah baliem Itu saya foto Nah Kembali di tahun 2015 Sebelumnya Saya sempat Riset tentang rempah Singkat cerita Beserta Jakarta Post Dan Yayasan Bina Museum Akhirnya kita bekerjasama Saya supply Karya-karya foto saya Rempah dari Mulai Barus Sampai dengan Maluku Ini adalah salah satu foto Dari keraton Kaibon Di Banten Ini perjalanan kami Pada saat kami di Maluku Riset foto Langsung berjalan di tempat Tahun lalu Dua tahun lalu Saya sempat juga berbagi Di Terex Jakarta Juga tentang budaya Dan perjalanan Dari perjalanan karir saya Tahun lalu Saya juga diminta Ke Kabupaten Gianyar Untuk membantu mereka Mengajukan proposal Ke ICNT Untuk bisa diakui Sebagai Kabupaten Heritage Dan berhasil Mereka diakui Sebagai Heritage City Oleh ICNT Lalu dalam rangka roadshow Kongres Dunia ICNT Di Gianyar Kami melakukan Pameran foto Dan fashion show Di London Dan di The Huck Belanda Tahun lalu persis Kita adakan Pameran jalur empah lagi Fokus kepada Kedatuan Sriwijaya Dari ini semua Perjalanan Saya mendapatkan Banyak sekali Pelajaran hidup Dan saya juga Mendapatkan persepsi Bahwa Generasi instan Ini kami korelasikan Saya korelasikan Dengan istilah Milenial dan instan tadi Mereka pun Sebetulnya sudah Menjalani proses itu Cara Gaya Dan Medianya berbeda Mari Kita coba Lakukan lebih Spesifik lagi Lebih Dijalani lebih Baik lagi Tidak hanya sekedar Yang Apa namanya Dapat ini Langsung kita lompat Kesini Dan semua Serba instan Serba cepat Tapi kita juga Ikuti Tatanannya Dan sebagainya Karena itu akan Membentuk kita Untuk bisa berkarya Dan berguna Untuk diri kita Dan orang lain Ini adalah Sebagian dari karya-karya Yang publish Maupun tidak publish Ada promo Muji Ada tentang Pak Ahok Dalam angka lima hari Menjelang akhir Masa jabatan beliau Sebelum beliau Diponis Lalu masuk Tahanan Ada doka ikat Dan sebagainya Dan yang terakhir Yang sedang saya Kerjakan Adalah yang di kiri bawah Baru minggu lalu Saya Memotret Keseharian Dari Ananda Soekarlan Ya karena Beliau juga Sangat Memperhatikan Indonesia Dan sebagainya Dengan berbagai Rapsodia Yang dilakukan Rapsodia Nusantara Semoga nanti Bisa kami terbihkan Menjadi sebuah buku Juga untuk Indonesia So Teman-teman Seperti T.S. Eliot Sampaikan The journey Not the destination Matter Semoga berguna Terima kasih Selamat pagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax